Hai bismillahirrohmanirrohim hari ini saya buatkan tutorial cara membuat balun dari bekas filter komputer atau power supply disini saya tutorial kan pada teman-teman semua supaya bisa membuat antena TV digital yaitu menggunakan balun bekas filter dari power supply perhatikan jadi ini nanti saya keluarkan sekitar 7 cm kawat tembaga ini pada waktu saya membuka seperti ini jadi teman-teman semua supaya bisa melihat mengikuti cara saya membuat balun dari bekas power supply jadi filternya ini sudah ada feritnya jadi tinggal saya buka saja nah setelah ini yang sebelah kiri jadi ini kita potong terlebih dahulu kita potong baru kita keluarkan kurang lebih sekitar 3 cm atau 4 cm supaya pada waktu kita menyambung bisa mudah jadi kawatnya kita keluarkan terlebih dahulu secara pelan-pelan setelah kita menjumpai sudah dua baru kita plintir baru yang satunya yang sebelah terlebih dahulu kita potong di tengah-tengahnya ini nanti ya kita keluarkan kurang lebih sekitar 3 cm atau 4 cm supaya mudah pada waktu kita memasang di antena TV digital dia memang ini uji coba saya membuat balun dari bekas seri power supply jadi semoga saja yaitu apa yang sudah saya kembangkan seperti ini ada hasilnya jadi tidak sia-sia nah kawatnya setelah kita keluarkan ini kita krik pakai cutter semuanya kita krik jadi yang telah kita potong tadi kita krik semua terus nanti kita sambung menjadi yaitu dua-dua nah perhatikan pada waktu saya menyambung ini sudah saya plintir diantara sebelah kanan dan sebelah kiri jadi ini adalah lapisannya kita harus mengerik terlebih dahulu supaya mudah pada waktu kita solder bentuknya jadi seperti ini tinggal kita solder saja jadi kita solder pakai tima agak banyak supaya tidak retak atau tidak bergerak jadi bekas filter dari power supply ini sangat bagus sekali tembaganya jadi ini nanti saya pergunakan untuk modifikasi antena TV digital jadi perhatikan ini saya tunjukkan cara pemasangannya yaitu yang kita beli seperti ini jadi terminal pf 5000 jadi kita potong terlebih dahulu bekas balun yang ada di di terminal ini nanti kita pergunakan yaitu modifikasi balun yang sudah saya buatkan itu tadi jadi sebelum kita pasang kita krik terlebih dahulu yaitu bagian atas dan bagian bawah jadi yang bagian atas itu bagian kiri yang bagian bawah itu bagian kanan jadi nanti saya tunjukkan supaya teman-teman semua tidak keliru jadi supaya signalnya itu lebih banyak sekali sehingga tidak goyang nah perhatikan jadi saya tunjukkan bahwa yang sebelah kanan dari tangan saya ini yaitu bagian bawah itu bagian kanan terus tangan kiri terus tangan kiri itu bagian atas jadi jangan sampai disitu terbalik pada waktu memasang bentuknya seperti ini jadi yang ini bagian bawah terus yang sebelah sini ini nanti kita solder di bagian kanan terus yang ini bagian kiri jadi ini nanti yang kita solder bagian atas jadi jangan sampai disitu terbalik sebab kalau terbalik ini signalnya ya tidak karu karuan tidak bisa tenang bergoyang terus jadi nanti saya tunjukkan cara untuk memasang kabelnya itu bagaimana supaya teman-teman semua tidak keliru nah perhatikan jadi disini sudah saya beri baut agak panjang jadi supaya memudahkan kita untuk berpikir bahwa yang panjang itu bagian bawah dan yang pendek itu bagian atas nah ini sudah saya contohkan jadi kalau belum bisa memahami ya bisa dilihat atau bertanya kepada saya jadi yang atas itu yang bagian tengah kawat tengah atau tembaga tengah nah ini bagian atas terus bagian bawah itu serat bagian pinggir nah perhatikan disini jadi serat bagian pinggir kalau kita pasang itu posisi kabel itu di atas jadi jangan sampai disitu terbalik supaya airnya tidak masuk ke dalam TV melalui kabel jadi posisi kabel kita ikat di atas supaya airnya itu menetes ke bawah bentuknya seperti ini jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dengan banyak pengalaman sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat terima kasih